Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Surakarta Bapak Rahmat Sutomo Yang kami hormati Direktur Perumda Taman Satwa Tarujuruk Surakarta Bapak Bimo Wahyu Widodo Yang kami hormati Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo Bapak Gunawan Purboa Yang kami hormati Kepala Kanwil Bang Mandiri Perwakilan Ling Aja Solo Beserta Sosialisasi dan Tamu Undangan yang berbahagia Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maesah Karena berkat rahmat dan hidayanya Kita bisa berkumpul disini dalam keadaan sehat Pada acara Sosialisasi Penggunaan Transaksi Non Tunai Yang diselanggarakan pada tanggal 13 November 2020 Bertempat di Taman Satwa Tarujuruk Surakarta Hadirin yang kami hormati Mengawali acara pada pagi hari ini Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Hadirin di Meru dan Tidak Terima kasih. 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 Doa akan kami pimpin secara adama Islam kepada yang berkeyakinan lain, mohon untuk menusaikan diri. Terima kasih. 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 CSB juga bisa mensosialisasikan bahwa 2 tahun ke depan maksimal Taman Satwa Taruh Julok ini kalau bisa sudah menunturnya seperti tol. Kami undang juga rekanan-rekanan yang ada di sini, wahana permainan maupun yang bekerja sama. Angka Sapura ada ya? Angka Sapura support. Nah, Matunun ini biasa bahasanya 2 ekor hadir. Diharapkan nanti e-tiketing dan e-parking juga mengikuti jadi kalau tidak mengikuti nanti tak umum ke-nangke ini jadi rasido bekerja sama ini malah berhenti sampai akhir tahun. Jadi diusahakan e-parking dan e-tiketing nanti juga diusahakan Angka Sapura support bisa mensupport kami untuk transaksi non-tune-nya juga. Jadi memang betul-betul 2 tahun ke depan kita memang kalau pemerintah dunia itu malah 2021 harus. Nah, kebetulan kami di Taman Satwa Taruh Julok sudah memulai. Dari Januari kemarin kita sudah memulai untuk transaksi keris ini. Cuma belum optimal sehingga kami ngobrol-ngobrol dengan Pak Gunawan Pak, ayo kita sosialisasi lagi. Kamilnya juga ada info kalau PDAM juga sudah mulai ya Mas Yau. Jadi kalau Pak Direktur ini ya di depan itu mas. Jadi PDAM sudah memulai, perdaringan juga akan memulai untuk transaksi ini. Jadi kembali lagi untuk Taman Satwa Taruh Julok, harapannya 2 tahun ke depan transaksi non-tune ini sudah betul-betul 90 persen. Mungkin kalau 100 persen, Pak juga masih ragu karena satu, pandemi ini kapan berakhir kita belum tahu. Semoga segera berakhir kita berdoa bersama sehingga roda perekonomian di Taman Satwa Taruh Julok ini berputar begitu. Karena kalau tidak, kuasa semuanya. Wahana permainannya berhenti, naik onto, naik gajahnya berhenti, pengunjungnya juga sedikit karena memang ada kebijakan pengunjung dibatasi untuk usia 15 tahun ke atas. Semuanya demi kebaikan kita penyebaran COVID ini tidak terlalu parah di Solo begitu. Jadi ya, ini satu konsekuensi yang harus kita terima, tidak ada yang salah dan benar. Jadi misalkan Januari nanti sudah normal begitu, semoga semua juga di sini berjalan dengan baik, pengunjungnya rame, kegiatan perekonomian dari wahana, dari teman-teman pedagang juga bisa berjalan dengan baik. Nah harapannya nanti Pak Maniri juga bisa memimpin para pedagang di sini untuk transaksi non-tune ini, buka rekening bersama atau bagaimana. Tanpa biaya misalkan untuk awal, ini satu usaha untuk kita dukung bersama. Jadi terutama memang pedagang dan wahana permainan yang ada di sini masih transaksi tunai, harapannya nanti kita dorong bersama melukung apa yang sudah dilakukan di Taman Sarwata Rujuduk untuk yang pembelian tiket kita sudah melaksanakan pembelian secara online. Saya kira itu dari saya, mewakili manajemen Taman Sarwata Rujuduk. Semoga kegiatan ini menambah wawasan kita dan aplikasi di sini maupun di luar dari teman-teman yang kami undang di sini mendukung program pemerintah dalam hal transaksi non-tune ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kurang kata maupun tidak berkenan dalam penyambutan maupun tempatnya, tolong tetap jaga jarak. Semoga kegiatan ini memanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan dari Bang Mandiri Sulakarta kepada beliau Ibu Priska waktu dan tempat kami hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Rahmat selaku perwakilan dari Wali Kota Solo, Pak Gunawan selaku deputi Bank Indonesia, Pak Andi selaku perwakilan dari Ketua UJK, serta Tuan Rumah kita yang saya hormati Bapak Bimo selaku Direktur TSDJ, serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kita semua bisa berkumpul di sini Bapak Ibu, di tengah, sepertinya mataharinya agak malu-malu nih hari ini. Nggak secerah biasanya, tapi tidak menyeluruhkan semangat kita semua untuk di sini kita saling berkumpul, refresh untuk update terkait sosialisasi non-tunai pada siang hari ini. Saya haturkan pula salam dari Pak Oni, Bapak-Bapak semuanya, Bapak Ibu, area head kami kebetulan hari ini berhalangan hadir, sehingga menugaskan saya untuk bersama Bapak Ibu di sini. Saya Priska dari Bank Mandiri, Cabang Solo UNS, Bapak Ibu. Ketika berbicara tentang pandemi, Bapak Ibu, nggak kerasa ya, kita sudah hampir berada di penghujung tahun 2020. Sudah bulan ke-11, bulan November, dari Maret sampai dengan November, kita dipaksa untuk merubah semua kegiatan kita, merubah semua aktivitas kita yang biasanya kita berkumpul seperti ini dalam kondisi yang tanpa ada batasan masker, seperti itu kan lebih fleksibel. Duduk pun sekarang ada jaraknya, tapi mau nggak mau, suka nggak suka, kita sudah berhasil melewati masa-masa. Menurut saya yang sulit itu sudah hampir lewat ya, tiga bulan pertama dari Maret, tiga bulan itu kita sama-sama di lockdown, nggak boleh melakukan kegiatan, harus di dalam rumah seperti itu. Tapi mau nggak mau, kalau saya mengutip kata-katanya Pak Jokowi, kita harus berdampingan dengan yang namanya pandemi, kita harus bersahabat dengan pandemi. Kan tidak mungkin ya Bapak Ibu, selamanya sehari-hari itu kita tetap berada di rumah saja, tidak melakukan apa-apa, dan perekonomian pun juga nanti pasti akan mandak seperti itu. Jadi dalam kondisi yang seperti ini, sesuai dengan juga arahan beliau Pak Jokowi, gimana caranya kita bisa untuk saling berdampingan dengan pandemi tadi. Salah satunya seperti penggunaan transaksi non-tunai Bapak Ibu. Jadi yang biasanya ketika Bapak Ibu sehari-hari menerima uang cash, saat ini sudah mulai jarang, bahkan kalau pandemi kan kita tidak boleh berkontak langsung, dan juga menihilkan fungsi kontak tersebut. Makanya kenapa di sini kami dari Bank Mandiri dibantu dengan tim Pak Gun dan tim Pak Andi untuk mensosialisasikan yang namanya gerakan non-tunai tersebut. Sekarang yang biasanya kita membayar menggunakan uang cash, sekarang sudah mulai dialihkan menjadi transaksi non-tunai. Bapak Ibu sangat mudah, langsung bisa mem-scan e-walletnya. Bapak Ibu misalnya menggunakan link aja, menggunakan kris untuk membayar ataupun transaksi, seperti itu. Dan kami pun di Bank Mandiri juga sangat mensupport terkait gerakan non-tunai tersebut. Beberapa, sudah banyak instansi-instansi yang mempergunakan layanan kris, bahkan di Pemkot pun untuk e-tiketing, untuk di pasar klewer, di PDAM juga sudah menggunakan transaksi menggunakan non-tunai. Bahkan di sini pun, di TSTJ Juru pun, ketika yang biasanya menerima uang tunai pun, kita sudah mulai adikan, sudah mulai pasang untuk penggunaan krisnya, pembayaran tiketnya bisa menggunakan transfer ataupun kartu debit, seperti itu. Jadi mau tidak mau, kita harus berpasangan dengan pandemi, dengan gerakan non-tunai tersebut. Kita juga harus menyesuaikan diri untuk lebih bisa memutar kehidupan kita, perekonomiannya juga, seperti itu. Jadi kalau dari sisi Bank Mandiri pun, kami siap support Bapak Ibu semuanya untuk proses ataupun digitalisasi kembali ke non-tunai, harapannya dengan acara siang ini, kita bisa dapat, oh seperti itu ya, ternyata non-tunai itu sangat penting Bapak Ibu. Non-tunai banyak sekali kemudahan yang akan Bapak Ibu rasakan ketika transaksinya, yang akan biasanya dialih, yang akan Bapak Ibu rasakan ketika untuk nanti menggunakan transaksi non-tunai. Seperti itu. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan membawa manfaat kepada Bapak Ibu. Nanti di sehari ini juga, monggo, silahkan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, saya bersama tim siap membantu Bapak Ibu untuk mempersiapkan industri-industri, mempersiapkan usaha-usaha Bapak Ibu untuk siap malah beralih ke non-tunai. Sekian dari saya, wabilahi taufiq walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbagian, marilah kita dengar sambutan dari Wali Kota Surakarta yang akan disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Surakarta sekaligus membuka acara pada bagian hari ini kepada yang kami hormati Bapak Rahmat Sutomo, waktu dan tempat kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan sambutan Pak Wali. Pertama mohon maaf dan izin tidak bisa hadir secara mikrofi karena ada tugas lain, sehingga mewakilkan ke saya untuk menyampaikan sambutannya. Sambutan Wali Kota Surakarta pada sosialisasi penggunaan transaksi non-tunai pada TSTJ Surakarta. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Kantor Perwakilan BI Solo, Kepala Kantor OJK Solo, Kepala Bang Mandiri Solo, serta hadirin tamu undangan yang berbagian. Puji syukur kita panjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa atas limpaan rahmat dan karunianya. Kita pada hari ini hadir dalam rangka sosialisasi penggunaan transaksi non-tunai dengan keadaan jahat dan tanpa kurang suatu apapun. Hadirin yang berbahagia, Pemerintah Kota Surakarta menyambut baik dengan adanya percepatan implementasi digitalisasi sistem pembayaran melalui penerapan Quick Response Indonesian Standard atau QIS melalui program ini, diharapkan dapat meningkatkan kecepatan, kemudahan, dan keamanan berbelanja, dan menyediakan alternatif pembayaran bagi konsumen sehingga dapat mendorong efisiensi perekonomian. Hal ini sesuai dengan program yang telah digalakkan pemerintah pusat, yaitu Gerakan Nasional Non-Tunai. Hadirin yang berbahagia, di zaman yang seba digital saat ini, pembayaran elektronik pasti sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Antara lain, konsumen transaksi menggunakan GRIS akan mempermudah dalam memilih aplikasi pembayaran ketika melakukan transaksi. Karena konsumen yang tadinya dihadapkan pada QR kode dari berbagai penyedia aplikasi, sebelum melakukan transaksi pembayaran, sekarang hanya dihadapkan pada satu QR, yaitu kode GRIS, sedangkan bagi para penjual, proses transaksi menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memangkas waktu dan antrean. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, semoga dengan berlamaan GRIS dapat mendorong efisiensi perekonomian, khususnya bagi para pelaku UMKM Kota Surakarta. Sekian terima kasih, matulun Wali Kota Surakarta tertanda FPG di Yudhiyatmo. Demikian sudah saya sampaikan pembacaan sanggup tanda tulis Wali Kota, dan banyak ukurangannya mohon maaf, bila hitamu balidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Rahmat, dimohon untuk membuka sekalian Bapak kegiatan pagi dipanggir ini. Di atas perkenan Bapak-Ibu semuanya, maka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi GRIS untuk Taman Satwa Juluk, saya nyatakan dibuka. hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Bank Indonesia Solo, sekaligus pemaparan sosialisasi sesi pertama, kepada beliau yang terhormat Bapak Gunawan Perbowo, waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, yang saya hormati, asisten administrasi umum Pempot Surakarta, yang dalam hal ini mewakili Bapak Wali Kota, kemudian Direktur PSJ, Taman Satwa Taruh Juluk, Pak Bimo, serta dari OJK, dari Bank Mandiri, dari UTP ya, serta Bapak Ibu hadirin sekalian. Mungkin bukan sambutan, mungkin hanya pengantar saja sebelum masuk ke materi. Jadi intinya sebelum, kenapa sih kita mengeluarkan atau mendorong penggunaan transaksi non-tunai khususnya GRIS ini. Jadi tadi sebagaimana sudah disampaikan, era pandemi ini banyak merubah berbagai hal. Nah, di sebelum era pandemi ini juga ada yang merubah banyak hal, yaitu teknologi, teknologi digital. Jadi Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa yang bertahan atau yang bisa memenangkan persaingan itu adalah yang menguasai atau mengadopsi teknologi. Sudah banyak cerita-ceritanya. ditambah lagi ketika era pandemi ini. Nah, di lalahnya ternyata siapa yang menguasai teknologi khususnya digital, nah itulah yang bisa bertahan atau bisa memenangkan persaingan. Oleh karena itu, kami tentu bersama pemerintah, itu tadi kenapa ditargetkan 2021, itu didorong-dorong semuanya elektronik. Intinya menggunakan teknologi lah dalam di setiap aspek supaya bangsa Indonesia ini tidak ketinggalan, gitu. Karena di berbagai negara yang lain, itu sudah menerapkan teknologi dan memang terbukti mereka diuntungkan dengan kemajuan yang dimiliki. Namun, kalau dulu mungkin, oh iya negara Eropa, negara Amerika itu, ya mereka kan sudah lebih maju, gitu. Kita merdekanya belakangan. Kemudian, negara yang tadinya hancur seperti Jepang atau yang kurang maju, Singapura kurang maju, kita juga masih bisa bilang, oh iya mereka kecil negaranya. Tapi begitu Cina, yang sebelumnya juga tidak maju, ketinggalan, penduduknya jauh lebih besar dari kita, negara lebih luas, tapi bisa mengejar ketinggalan dengan teknologi, maka mestinya negara Indonesia juga bisa. Itu semangatnya sebenarnya yang, mengapa sih, kita dipaksa-paksa supaya ke elektronik. Nah ini mungkin untuk kali ini topiknya kaitan dengan Kris, intinya tadi itu keamanan transaksi di masa pandemi ini, di era new normal. Jadi tadi tentu dengan adanya wabah COVID, ini menyebabkan interaksi, ini agak kurang siapa, mungkin saya agak bacakan saja biar lebih jelas. Jadi interaksi itu berkurang, ada pembatasan sosial, interaksi fisik, dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu transaksi juga menjadi terbatas. Dan kalau dari informasi WHO sendiri, transaksi tunai yang menggunakan uang itu juga berpotensi untuk menyebarluaskan virus, gitu. karena dipegang dan bertukar dan itu diberedar di banyak orang. Nah kemudian makanya didorong transaksi non-tunai ini. Nah kemudian oh ini tadi sudah, lanjut lagi aja, yang next lagi. Ini intinya WHO merekomendasikan transaksi elektronik di era pandemi ini. dan ini trend perilaku digital juga dibanding sebelum COVID-19 itu juga menunjukkan kenaikan yang signifikan untuk digital payment. Ini datanya bandingan dari Juni sampai Februari, eh dari Februari sampai Juni 2020 itu sudah meningkat 65 persen. Jadi banyak yang beralih menggunakan teknologi transaksi digital ini karena meminimalkan interaksi atau sentuhan. Jadi pembelian macam-macam makanan dan lain sebagainya juga banyak menggunakan transaksi digital. Nah ini sektor-sektor yang di masa pandemi ini didorong. Pertama ada sektor retail gitu. Jadi perdagangan transaksi-transaksi yang sifatnya retail itu juga didorong menggunakan kris kemudian sosial keagamaan ini ada donasi ada bantuan dan lain sebagainya itu juga didorong untuk menggunakan kris serta dari sektor kesehatan. Nah kemudian bagian lanjutnya lagi ini nah solusi solusi dari tadi berbagai pembatasan itu adalah kris yang Alhamdulillah ini sudah diterapkan sebenarnya sejak 17 Agustus tahun lalu gitu dan ini semakin terkembang kris itu bukan produk bank apa ya kayak bukan produk sendiri gitu ya jadi kris itu adalah standar sebenarnya standar teknologi pembayaran kalau sebelumnya itu teknologi pembayaran saya menggunakan kartu gitu ini ada teknologi terbaru kartu tetap kita dorong kita gunakan tapi ke depan itu penggunaan handphone yang sekarang jumlahnya itu sudah jauh lebih banyak dibanding jumlah penduduk dewasa itu ke depan akan apa ya namanya akan menjadi mayoritas untuk digunakan pembayaran oleh karena itu penggunaan QR inilah yang didorong kalau sebelumnya QR itu macam-macam jadi kodenya itu beda-beda antara bank A, B, C maupun penyelenggara jasa lainnya dengan adanya standar ini yang kita sebut dengan kris maka cukup satu QR itu untuk semua pembayaran jadi lebih efisien kalau disini sudah ada QR kutlan dari bank mandiri atau link aja yang lain yang tidak punya akun link aja maupun mandiri itu tetap bisa bertransaksi jadi itu sangat mempermudah baik bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen masyarakat selaku konsumen untuk bertransaksi dan ini sudah ada 38 penyelenggara dan ini nantinya akan menghubungkan baik dari sisi sumber dana misalnya tabungan baik lalu kartu debit dan yang lebih khusus itu adalah akses melalui handphone jadi ini akan lebih fleksibel karena mau dari transaksi yang kecil sampai yang transaksi lebih besar itu bisa difasilitasi lanjut lagi nah ini tentu mendorong physical distancing karena kalau pakai kartu itu juga masih ada resikonya karena kartu ada digesek ada kadangkan dipegang sama yang lain tapi kalau handphone ini kan tentu rata-rata sifatnya personal jadi hanya yang bersangkutan sajalah yang memegang handphone paling apapun dipegang yang lain oleh keluarga biasanya keluarga terdekat jadi itu tentu sangat membatasi sentuhan kaitan dengan tadi penularan kemungkinan COVID-19 ini jadi ada macam-macam modelnya yang saat ini umum disebut dengan merchant presented mode jadi dari merchant itu krisnya jadi ada yang sederhana berupa sticker seperti kertas saja ditempel ada yang sudah kalau yang tadi kan statis nah ada juga yang sudah dinamis jadi nanti bisa macam-macam seperti kalau di Pemkot Solo ini untuk PBB jadi begitu muncul sesuai dengan tagihannya itu juga sudah banyak diterapkan khususnya di Kota Solo lain apresiasi kami jadi Pemkot Solo ini sangat mendukung penuh upaya untuk elektronifikasi di Kota Solo ini dan kemarin kalau kita baca berita juga menjadi nomor satu paling inovatif Kota Solo ini jadi mudah-mudahan ini juga terus diikuti dan tentu di TSCJ ini juga sudah menerapkan jadi tinggal tadi yang bagaimana di sisi pedagangnya ya kalau TSCJ sudah makanya supaya di seluruh yang ada di TSCJ ini bisa full 100% menggunakan elektronik ini sama seperti tol sebenarnya dulu juga awalnya memang gak bisa 100% masih ada gerbang yang bisa Tungnai tapi lama-lama begitu masyarakat itu tahu yang gerbang Tungnai itu tambah-lambat tambah sepi ya sudah semua langsung non-tungnai semua full non-tungnai dan kami yakin ini tentu juga akan bisa dilaksanakan di TSCJ kemudian jadi tadi sudah krisis itu ini ada statis ada dinamis kemudian ini cirinya nanti mungkin rekan dari Bang Mandiri atau link aja yang lebih menjelaskan intinya ini ada standar sudah tidak ada lagi ini dari mana mengacunya ke GPN atau gerbang pembayaran nasional ini yang menyatukan seluruh pihak di bidang pembayaran ini jadi bersatu dalam GPN supaya terintegrasi di seluruh Indonesia kemudian lanjut lagi nah ini tadi yang saya sampaikan intinya krisis itu bukan aplikasi karena kadang dikira oh ini ada lagi produk jadi bukan produknya itu justru pembayaran mobile atau mobile payment yang ada baik di bank maupun di non-bank kalau bank kan seperti Mandiri dan BUMN itu bergabung di link aja kalau yang lainnya ada punya sendiri tapi gak usah khawatir tadi karena sudah dengan ada standar itu bisa digunakan di mana saja di merchant mana saja jadi tidak perlu harus menginstall banyak aplikasi atau harus menyediakan QR code-nya itu kemudian ini cara penggunaannya intinya keunggulannya kenapa yang menggunakan digital itu lebih keunggul karena cepat pertama itu cepat transaksinya mudah murah dan kemudian aman dan handal kita punya tagline-nya itu cemu-muah jadi cepat mudah murah aman dan handal kemudian lanjut lagi ini bagi merchant juga sangat mudah nanti teknisnya mungkin lebih nanti jadi teman-teman di link aja atau bank mandiri karena bank Indonesia sendiri tidak bersentuh langsung gitu ya jadi nanti teman-teman bank itulah yang akan mengakusisi atau bekerjasama baik dengan merchant maupun nanti dengan masyarakat selaku nasabah ini solusi sebagai elektronisasi pemerintah mungkin itu tidak perlu karena jadi selain BWN maupun apa seperti BUMD seperti ITSJJ ini itu di seluruh pemerintah daerah transaksinya juga memang didorong menggunakan kris ini kalau Surakarta sendiri itu sudah sangat baik jadi kita kemarin beberapa ini ke pemerintah daerah di Soloraya ini juga dalam rangka mendorong elektronifikasi di pemerintah daerah kemudian lanjut lagi kemanfaat mungkin bagi pedagang nah ini karena yang disini belum ininya pertama dengan adanya kris ini itu kan informasi langsung tercatat jadi tercatat jadi kredit profile itu akan lebih mudah jadi transaksinya diketahui pencatatannya juga lebih rapi jadi bagi bank itu untuk memberikan misalnya kredit itu akan membantu minimal datanya sudah diketahui pembayaran juga lebih higienis kemudian transaksi tercatat dan langsung masuk ke rekening kemudian tidak perlu uang kembalian dan ini juga mempermudah tren penggunaan handphone khususnya di kalangan muda jadi akan meningkatkan penjualan serta murah dan ini bebas biaya bagi usaha mikro ini diperpanjang ya kalau ini sampai akhir Desember jadi masih gratis nanti tidak ada biayanya untuk pelaku usaha mikro begitu kemudian untuk yang saat ini ini ada macam-macam penyelenggaranya sudah cukup banyak dan coba lanjut lagi datanya dan ini perkembangannya jadi sudah sangat karena murah kalau pakai kartu pakai apa itu pedagang-pedagang kecil itu tidak bisa karena kan ada biaya edisi itu yang tentu mahal kalau ini tidak perlu biaya apa-apa gampangannya cukup dengan kertas yang di print sudah bisa melakukan transaksi karena alatnya kan dari nasabahnya sendiri dari pengunjung sendiri yang sudah bawa handphone makanya itu bisa diterapkan kalau pakai kartu ada menyediakan alat yang untuk membaca kartunya atau reader itu cukup mahal sementara kalau ini ya cukup modal satu perinan aja sebenarnya juga sudah cukup untuk bertransaksi itu dan di seluruh kota juga sudah sangat pesat karena memang karena keunggulan-keunggulannya kris ini dalam bertransaksi kalau yang lainnya ini saya rasa lebih teknis mungkin ke gambar-gambarnya juga yang mudah-mudahan masih agak terlihat jadi ini mau pedagang kecil pedagang bahkan jamu atau yang jual sasetan jual tabi itu bisa difasilitasi oleh kris ini beda dengan sebelumnya kalau dengan kartu tentu ada biaya yang cukup mahal maka dengan adanya kris yang biayanya ini murah maka kita dorong untuk semuanya sehingga tadi yang Pak Abie mau sampaikan memang diharapkan bisa 100% itu menggunakan transaksi elektronik mungkin dari kami demikian mohon maaf atas segala kekurangan dan sekali lagi mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Gunawan nanti di sesi tanya jawab dimohon kepada Bapak Gunawan untuk kembali ke atas panggung untuk menjawab pertanyaan dari audiens sesi yang kedua pemaparan tentang penggunaan transaksi non-tunai akan disampaikan oleh Bapak Mufti Anas dari Ling Aja Solo kepada yang kami hormati Bapak Mufti Anas waktu dan tempat kami haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati Pak Rahmat asisten daerah yang umum mewakili Bapak Wali Kota kemudian hadir juga Pak Gunawan dari Bank Indonesia yang sering bareng ya Pak kemudian ada dari OJK ibu kemudian Pak Bimo Tuan Rumah Matanuan Bapak kami digandeng sebagai BCSP yang membantu digitalisasi yang ada di Taman Satwa Tarun Jurok atau sekarang nama kerennya adalah Solo Jurok kemudian ada Pak Priska dari Bang Mandiri dan dari UTP tadi ibu mohon kenalan juga kami Anas dari Ling Aja kemudian saya juga melihat disini ada Bapak Ibu dari BDAM loh tadi kemana oh ada Pak Agung ada Pak Darminal tadi kalau salah oh baru ke belakang nah karena kan BDAM juga mitra kami juga Pak kebetulan sebelum TSTC kami juga membantu men-support full seluruh channel-channel pemerintahan Kota Surakatan kami laporkan juga ke Pak Rahmat jadi kita support full Pak jadi terkait dengan digitalisasi kemudian pembayaran dan lain sebagainya kami selaku tim teknis yang di lapangan kita siap untuk support sosialisasi edukasi kemudian termasuk dengan promosi dan lain sebagainya kemarin sore kami juga sudah matur juga Pak Gimo jadi kita juga siap support nanti untuk mendukung TSTC ini supaya benar-benar go digital go cashless gitu nah gimana caranya nanti kita akan bersama-sama Bapak Ibu juga yang sudah hadir yang di bagian belakang terutama Bapak Ibu pedagang UMKM yang ada di kawasan atau kalau kami bilang itu ekosistemnya Taman Satwa Tarun Juru Tantang Solusium nah kami tidak perlu berpanjang lebar jadi langsung ke materi saja Bapak Ibu kami ingin menyampaikan jadi sebelumnya kami ingin perkenalan diri dulu jadi link aja itu apa sebenarnya supaya Bapak Ibu tidak seperti beli kucing dalam karung gak tahu ini sebenarnya link aja itu OPPO nah ini kami perkenalkan jadi link aja itu adalah uang elektronik atau istilah kerennya itu dompet digital yang Bapak Ibu bisa download di App Store kalau punya iPhone kemudian di Play Store itu kalau handphonenya Android tadi teman-teman yang di belakang juga sudah mulai jalan gitu menyampaikan menginformasikan bahwa yang namanya link aja itu cukup download aja cukup download di Play Store kemudian Bapak Ibu bisa menikmati layanannya jadi kita adalah dompet digital yang merupakan gabungan dari produk-produk pintahnya BUMN jadi dulu kalau Bapak Ibu Perso di Telkomsel ada namanya T-Cache di Mandiri ada namanya I-Cache kemudian BNI punya Yap kemudian BRI dan lain sebagainya itu digabung menjadi satu menjadi yang namanya link aja ini jadi kami adalah platform dompet digital dibawahnya Bapak Ibu yang ada di BUMN nah ini tadi ya kami sampaikan jadi ada T-Money ada Mandiri I-Cache kemudian ada T-Banknya di BRI juga nah selanjutnya Bapak Ibu kita itu punya dua misi yang selalu kami sampaikan juga jadi link aja itu punya dua misi yang pertama adalah sebagai uang elektronik nasional jadi kita pengen juga bisa sejajar gitu dengan pendahulu kami misalnya ada teman-teman GOPE ada teman-teman OVO ada teman-teman Sovipi dan lain sebagainya kita selaku produk merah putih kita juga harus menjadi champion di negeri sendiri dan yang kedua kita bersama dengan Bang Indonesia bersama dengan OJK terus mendorong yang namanya gerakan nasional nonton jadi kami sebagai platformnya di BUMN kita diminta sebagai gerakan terdepan untuk bisa secara teknis langsung datang ke pelaku-pelaku usaha dan lain sebagainya mensosialisasikan memberikan edukasi salah satunya adalah platform CRIS QR Indonesian Standard kita juga sudah ada di beberapa ekosistem jadi Bapak Ibu kalau nyonseu main ke SPBU bukan main ya beli gitu ya pertama portal light dan lain sebagainya nanti bayarnya sudah bisa pakai link aja jadi lebih praktis lebih simpel gak perlu bawa uang kemudian kalau beli tiket KI juga pakai link aja dan beberapa yang lain ya bisa beli pulsa dan lain sebagainya sangat lengkap sekali ini tadi yang kami sampaikan termasuk Bapak Ibu kita juga bisa membantu yang namanya transaksi di offline merchant nah tadi Pak Gunawan juga sudah menyebutkan terkait dengan pembayaran pajak dan lain sebagainya kita di link aja juga bisa jika nanti di pemerintahan kota Surakata kami diminta untuk support untuk pembayaran biar lebih terbuka gitu ya biar lebih bisa diakses oleh masyarakat kita dari link aja juga siap untuk membantu pembayaran pajak retribusi secara digital jadi Bapak Ibu masyarakat gak perlu datang kemana-mana cukup dari rumah bisa langsung melakukan pembayaran melalui handphonenya lebih mudah dan lebih praktis nah ini kami juga perlu sampaikan Bapak Ibu sebenarnya link aja itu ekosistemnya apa kalau Bapak Ibu download OVO Bapak Ibu download GoPay kan udah ada ekosistemnya kalau untuk GoPay Bapak Ibu pakai di Gojek gitu kan ya mau pesen Gojek mau pesen Grab gitu kan itu sudah ada di sana link aja juga sudah ada Bapak Ibu di Gojek dan di Grab jadi Bapak Ibu kalau download gak ada ruginya misalnya nanti Bapak Ibu mau naik Grab Car mau naik GoRide mau pesen apa namanya Grab Food gitu ya bisa melalui metode pembayaran menggunakan link aja ini kebetulan kemarin sore kita sudah praktekan dengan Pak Bimo udah bisa kan Pak gampang banget juga bisa langsung dikonekkan dengan aplikasi Grab atau aplikasi Gojeknya nah ini kami semoga kelihatan ya ini ada satu video yang coba kami putarkan jadi kemarin kami itu membantu digitalisasi yang ada di pasaran Gawo jadi yang namanya Chris itu bukan hanya untuk merchant-merchant yang sophisticated atau yang apa ya istilahnya yang tampak bagus gitu kafe kemudian coffee shop itu enggak jadi Bapak Ibu yang istilahnya Nyonsewu mungkin dagangnya di lapak-lapak gitu ya kiosnya nomaden atau semi-permanen kemudian kayak Nyonsewu yang permainan-permainan ini nah ini video kami adalah transaksi di odong-odong Bapak Ibu jadi yang jualan odong-odong motor itu kita kasih Chris seperti ini jadi nanti pembayarannya bisa tinggal scan aja melalui handphone nah ini satu video ini kita enggak ini ya jadi videonya coba kami putarkan semoga sih kelihatan ya soundnya Pak Nyonsewu sound level sebentar nih Bapak Ibu ini saya pause dulu soundnya belum ready sudah tidak jangan 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 Jadi si pemilik auto-model Seperti ini Kemudian langsung dicapai Ini pun mau tenang SMP Beritahuan Tapi di Begitu ada transaksi Begitu ada transaksi berhasil Langsung ada notifikasi secara real time ke handphonenya Bapak Ibu Melalui SMS Nah ini tadi yang sudah kita praktekkan Dan memang sudah berjalan Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri di pasar gawo Kalau mungkin sepedaan ke sana Nanti bisa cek di sana Pedagangnya sudah pakai kris juga Jadi ini tadi yang punya odoh-odoh Sudah kita kasih kris seperti ini Nanti namanya sesuai dengan nama pemilik Atau sesuai nama toko Warung gitu bisa Transaksinya sudah cashless Tinggal scan pakai handphone Kemudian sebagai bentuk notifikasi Langsung dikirimkan SMS ke handphonenya Bapak Ibu Pedagang Praktis dan simple Nah ini kita coba bahas satu persatu Jadi transaksinya nanti menggunakan handphone Bisa pakai aplikasi apapun Jadi yang namanya kris ini Bisa di scan dengan aplikasi apapun Bapak Ibu punya link aja Bagus Punya OVO GoPay Shopee Pay Gitu ya Kemudian Paytrend Di teman-teman telekom ada yang namanya QRAN Dan beberapa perbankan juga sudah mulai bisa Yang namanya mobile bankingnya scan QR Gitu Misal teman-teman BCA Kemudian CMG niaga Punya automobil gitu ya Terus di Nobu Bank Di Permata Nah itu sudah bisa Dan semuanya bisa scan dengan Barcode atau kris ini Nama kerannya adalah kris Jadi Bapak Ibu gak perlu khawatir Yang namanya kris ini bisa di scan dengan apapun Jadi misalnya Nyuan Sewu Yang datang pakai Aplikasi apapun Nanti bisa juga Nah caranya mudah banget Tinggal dibuka handphonenya Scan Karena nanti connect sama kamera gitu ya Kamera belakang Begitu sudah di scan Kemudian di input nominalnya Nominal belanjanya Misalnya Yang Sewu Mas Bu Tadi saya berapa bu 20 ribu Yaudah di input aja 20 ribu Dan kemudian dimasukkan pinnya Customer atau pembeli Transaksi berhasil Duit 20 ribu Masuk ke rekeningnya Bapak Ibu Utuk Kita gak ada potongan Karena dari Bank Indonesia Sampai dengan bulan Desember Itu masih Nol Jadi Bapak Ibu Tidak ada biaya yang dipungut Satu rupiah Jadi misal Belanjanya 20 ribu Nanti masuk ke rekeningnya Bapak Ibu Yang ada di Bank Mandiri Nanti dibantu Bank Mandiri Itu juga 20 ribu rupiah Jadi kita gak ada potong sama sekali Ini kita membantu Dalam kondisi pandemi Atau COVID ini Untuk mendorong Bapak Ibu Transaksi lebih Cashless Tapi Dengan cashless tadi Juga tidak ada Biaya yang dikeluarkan Bapak Ibu Sama sekali Cetak seperti ini Juga nanti dari kami Bapak Ibu Bapak Ibu tinggal tempel aja Bisa bentuk skiker Bisa pakai akrilik Gitu ya Yang agak bagus Atau mungkin Cukup disimpan Dalam soft copy Di handphonenya Bapak Ibu Jadi misalnya Yang pomnya Odong-odong tadi ya Karena dia kan muter-muternya Kalau yang disini kan Mungkin karena shuttle Bisa kasih akrilik Tapi kalau Bapak Ibu Yang muter-muter Cukup disimpan di handphone Nanti begitu mau transaksi Ditunjukkan aja Dari handphonenya Chris-nya Udah langsung bisa scan Duitnya langsung masuk ke Rekeningnya Yang Bapak Ibu Punya Gampang banget Nah ini cara transaksinya Tinggal scan Melalui handphone Nah Kemudian Bapak Ibu Sebenarnya Ketika orang bertransaksi Itu juga ada yang namanya Bukti bayar Atau Apa namanya Resi transaksi Yang ada di handphonenya Customer Atau pembeli Nah itu Bisa divalidasi juga Untuk kebenaran Atau Notifikasi transaksinya Sudah berhasil Atau belum Gitu nih Nah disini Itu ada Saya menggambang Kelihatan ya Bapak Ibu ya Ini adalah contoh Bukti bayar Di beberapa PJSP Atau penyedia Jasa sistem pembayaran Gitu nih Ini yang paling kiri Itu ada dari link aja Kemudian ada dari Dana GoPay Sama ini dari bank BCA Jadi di setiap kali transaksi Itu ada 4 item Yang perlu kita validasi Di handphonenya customer Kan begitu Orang transaksi ini ya Ini contoh transaksi Ini scan barcode Ini handphonenya Bu saya udah bayar Kan ditunjukkan handphonenya gitu Nggak Nah nanti Bapak Ibu Tinggal cek 4 item Satu Itu pasti ada status Transaksinya Berhasil Atau tidak berhasil Pending Gitu nih Atau successful Yang kedua Itu nominalnya Nominalnya harus sesuai Dengan tagihan Pasti ya Belanjanya berapa Nominalnya juga Yang dimasukkan berapa Kemudian Disitu juga dilihat Nanti Untuk alamat pengirimannya Atau QR yang di scan Nama merchantnya Nama merchantnya Nanti harus sesuai Dengan nama yang ada Di atas grisnya Ini misal Namanya CKWR Pasar Batok Gitu nih Nah nanti kalau Bapak Ibu Bisa Misal warung Buyuni Nanti disini Keluar juga Transaksinya Nama warung Buyuni Dan yang terakhir Dicek aja Tanggal sama jamnya Udah simple banget Selama 4 item itu Bisa divalidasi Atau Bapak Ibu Persani Di saat itu Di handphonenya customer Ya sudah Transaksinya Sudah Berhasil Nanti tinggal Nunggu duitnya Masuk ke Rekening Gitu Jadi kalau Kita lihat Mekanismenya Di Bapak Ibu Itu kan Kurang lebih Yang kayak gini Ada tagihan Atau biaya Kemudian scan QR Dan ada notifikasi Nah ini contohnya Notifikasi Yang ada di SMS Tadi yang di SMS Tulisannya akan Seperti ini Bapak Ibu Ini mungkin Nggak kelihatan Saya bacakan Jadi notifikasi Kita juga Menyediakan Notifikasi Melalui Email Yang nanti Bapak Ibu Daftarkan Nah di sebelah kiri Itu adalah Yang tampak Di email Jadi ini Misal Transaksi Di SPBU SPBU Nomor 444 Sekian-sekian Telah menerima Pembayaran Sekian-sekian Jadi Bapak Ibu Langsung dapat Notifikasi Saat Begitu Selesai transaksi Real time Gitu Jadi Bapak Ibu Lebih yakin Kan ya Karena kalau Transaksi yang selama ini Bapak Ibu Jalankan Itu kan Pakai uang tunai Kalau pakai uang tunai Kan tinggal Dihitung saja Uang yang Sama dipastikan Asli atau tidaknya Bapak Ibu Sudah hayam Yaudah Dimasukkan domen Nah Kalau dengan transaksi Menggunakan kris ini Nanti tidak ada Uang tunai Uangnya secara elektronik Berpindah Dari handphone Ke QR-nya Atau krisnya Bapak Ibu Yang ada di rekeningnya Bang Mandiri Jadi semua Secara elektronik Bapak Ibu Sudah tidak pegang Uang lagi Dan nanti Uangnya tinggal cek Di rekening Kalau mau diambil Tinggal di tarik tunai Lewat ATM Atau di transfer Lewat Mandiri online Nah Ini tadi saya cerita Ada Beberapa PJSP Yang bisa scan Pakai kris Ini Bapak Ibu Ada 14 Non bank PJSP non bank Dan ada 22 perbankan Yang sudah bisa Scan pakai kris Jadi nanti Bapak Ibu Tidak perlu khawatir Misalnya tidak punya link Dia pasti punya PJSP yang lain PJSP yang lain Di antara 14 dan 22 Jadi total itu Yang sudah Join dengan kris ini Udah Berapa ini Bapak Ibu 36 Aplikasi Pasti di antara Juga langsung Langsung dibantu Langsung dibantu untuk pengisian Kemudian nanti Bahkan krisnya Kerisnya Kerisnya masing-masing Perdagang Tinggal nanti Bapak Ibu Pasang di Masing-masing Toko Atau Permainannya Kemudian Kemudian Nah ini contoh Tampilannya Kerisnya Seperti ini Nanti ada Namanya di atas Nanti namanya Sesuai dengan Yang Bapak Ibu Pendaki Misalnya Warung Bu Yuni Atau Odong-odong Pak Joko Atau apa Sesuai dengan Nama yang Bapak Ibu Pendaki Persis Nah nanti Silahkan Bisa langsung Ke teman-teman Yang ada di Buat belakang Nah ini Proseduralnya Nanti kita Bisa Bapak Ibu Langsung saja Di sana Jadi gak perlu Saya sampaikan Di sini secara detail Jadi Bapak Ibu Intinya adalah Hari ini Kami dari Link aja Siap support Untuk membantu Digitalisasi Ekosistem Yang ada di Taman Satu Ataru Juru Supaya lebih Cashless Lebih non-tunai Dan tentu saja Sesuai dengan Protokol Kesehatan COVID-19 Bapak Ibu Aman Keluarga di rumah Juga Maturun Atas waktu Yang diberikan Pada kami Bila itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Makasih Kepada Bapak Anas Mungkin bisa Langsung Menempati Posisi Aja Kepada Bapak Gunawan Dipersilahkan Untuk maju ke depan Mohon izin Bapak Ibu Saya Berubah menjadi Moderator Sebentar Silahkan Langsung Duduk Aja Bapak Kepada Semua Peserta Dan tamu Undangan Yang ingin Bertanya Silahkan Angkat tangan Oh ya Tiga dulu ya Termin pertama Satu Satu Bapaknya Dua Tiga Oke 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 Mungkin dari Bapaknya yang di tengah Silahkan Perkenalkan diri dulu Bapak Dari mana Nama Dan juga Pertanyaan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Timor yang akan dihormati Seperti teman-teman Dan Kawan-kawan Perkenalkan Perkenalkan Sariah Edi Surati Dari Internasional Konsul For Small Business LCSP Kota Surakarta Jadi senang sekali Sempatan Pada Pakti hari ini Bisa mendapatkan Sosialisasi Penggunaan Daripada Transaksi Non-to-name Ketentuan Kami membawa Rombongan Ini Kawan-kawan Dari HCSP Kalau Dituruti Pak Dino Ini bisa Banyak Banyak Kalau tidak Dibatasi Kota Area Itu ya Karena Kemarin Kami sudah Promosikan Yang namanya TSTC Itu Tidak Seperti dulu Kalau dulu Itu kelihatan Bagaimana Tapi sekarang Sudah luar biasa Di tangan Pak Dino Nah Yang menjadi Pertanyaan saya Adalah yang pertama Ini tentang Kepada Pak Anes Tentang Rekening Rekening Rekeningnya Atau mungkin Rekening itu Yang dipakai Rekening Umum Atau Rekening khusus Ya artinya Kayak Misalnya Kayak Oko Kayak Misalnya Gopay Gitu apa Rekening Misalnya saya punya Rekening Bank Mandiri Nah itu bisa dipakai Atau harus buka Pagi Yang pertama Yang kedua Apakah perlu Semacam Deposit Atau Memang Rekening yang ada Di Bank itu Bisa dipakai Gitu ya Jadi langsung Dikonekkan Antara Misalnya Kiris Dengan Rekening Pribadi Sehingga bisa Konek Nah Yang ketiga Tadi kalau disampaikan Biaya Administrasi Sampai dengan Desember Nol Tapi Nanti ke depan Seperti apa Gitu ya Jangan sampai Kita pada saat ini Oke lah Ini pada saat ini Masih Saat-saat Perkenalan Ya Itu Gitu ya Tapi pada saat Sudah jalan Kita pakai Tahu-tahu Kita kecepat Oleh biaya Administrasi yang tinggi Nah ini kami berharap Tidak seperti itu Kemudian yang terakhir Untuk notifikasi Ini butuh Berapa menit Artinya Setelah kita Langsung Apa namanya Transaksi Ada notifikasi Itu butuh Berapa Terima kasih Atas kesempatan ini Dan mohon maaf Apabila Bukan terkenal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Mungkin langsung Lanjutnya Ya Ibu yang pakai Coba Ijo dulu Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan saya Murni Usaha saya kuliner Sebagian pertanyaan yang Saya ajikan Sudah dikatakan Boleh Pak Edi Dan ada pertanyaan lagi Yaitu Kalau saya sudah Katakan saya sudah Buka Itu Apakah di warung Kami yang Cabang Itu harus buka lagi Atau cukup Pembaik Itu Dalam arti Satu Satu Nama Untuk Dua Tempat Atau Nanti Buka Sendiri Sendiri Itu Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Berkenalkan nama saya Nurul Saya Kuliner Ini saya mau tanya Tadi katanya Untuk transaksi bisa di Pembenzin ya Mas Kan di Pertamina itu Kita dilarang pakai HP Itu bagaimana Minta penjelasannya Itu saja Terima kasih Mungkin untuk Tiga penanya dulu Nanti bisa Dijawab dulu Baru nanti Termin kedua Kita buka sisi Tanya lagi Nanti yang Pengujukan pertanyaan Dapatkan souvenir Dari Bank Indonesia Di akhir acara Bisa langsung Menemui pahitnya Mungkin bisa Dijawab dulu Mulai dari Pak Anas dulu Monggo Silahkan Jadi Matunun Pak Edi Jadi pertanyaannya Cukup lengkap Saya coba Jawab satu persatu Pak Yang pertama adalah Rekening Apakah bisa Menggunakan Rekening existing Yang bagi yang Banyak rekening Dan apakah Connect secara online Jadi Memang yang namanya Kris ini adalah Menyambungkan Ini adalah Platform yang Menyambungkan Dari pembayaran Digital Yang ada di Masing-masing Toko Warung Lapa Ke dalam Rekeningnya Bapak Ibu Jadi memang Penampungannya Atau ujungnya Duitnya itu Nanti masuk Ke rekeningnya Dan itu Real time online Jadi nanti Akan langsung Diproses Oleh link Aja Pada H plus 1 Atau hari kerja Berikutnya Untuk Masuk ke Dalam Rekeningnya Jadi misal Transaksi hari ini Ya masuknya Ke rekening Nanti besok Tapi Bapak Ibu Jangan khawatir Hari ini Sudah mendapatkan Notifikasi Atau Pemberitahuan Bahwa transaksi Yang tadi terjadi Sudah Berhasil Jadi Kalau untuk Rekening kami Sebenarnya Pak Pada prinsipnya Diling aja itu Mau pakai rekening Apapun bisa Karena Kebetulan hari ini Kami Digandeng oleh Bank Mandiri Ya kami Mempromosikan Bank Mandiri Kan kurang lebih Gitu Pak Tapi Misal Bapak Ibu Sudah punya rekening Mandiri Existing Ya dipakai Gak apa-apa Gak harus buka Baru Tapi kalau rekeningnya Bank lain Ya monggo Kami juga Bisa Bahkan sampai Nyunsew Misal rekeningnya itu Bank daerah Bank janteng Kita juga Sudah connect Secara online Kemudian Pertanyaan yang kedua Itu kalau gak salah Soal MDR ya Pak Tapi nanti Pak Gun mungkin Yang akan menjawab Lebih Kalau MDR Sesuai dengan Surat PPI Maaf Suratnya dari Bank Indonesia Bukan PPI Itu Sampai dengan Desember 0% Tapi Untuk Apa ya Istilahnya Kalau kami sebut itu MDR defaultnya Atau MDR Ketentuan Bank Indonesia Itu adalah 0,7% Jadi Misal Nyunsew Bapak Ibu Transaksi 100 ribu Nanti Dipotong 70 perak Eh maaf 700 perak Tapi kalau Transaksinya 10 ribu Dipotongnya 70 perak Atau 70 rupiah Jadi Potongan Menggunakan Chris itu Kalau Tidak ada Programnya Bank Indonesia Itu Standarnya Semua Itu 0,7% Tapi karena Memang ada Kondisi COVID Sampai dengan Desember ini Nanti Kita masih 0% Jadi Tidak ada Potongan Apapun Nah Nanti Mungkin secara lengkap Menimpan bunyan Pak N Menjawab Terus Kemudian Notifikasi Dari Pak Edi Juga Itu Kita Riletanya Pak Mungkin Tidak ada Satu menit Jadi Begitu Transaksi Sukses Sudah langsung Dapat Notifikasi Jadi Nanti Bapak Ibu Tidak perlu Khawatir Wah Ternyata Notifikasi Sejam Nanti Orang Nunggu Lama Jadi Cepet Aja Bapak Ibu Begitu Dia bayar Bapak Ibu Sambil Mungkin Bungkus Ya Atau Mungkin Masuk-masukin Ke Plastiknya Sudah Langsung Dapat Notifikasi Bahwa Transaksinya Berhasil Jadi Kalau Notifikasi SMS Tidak Masuk Ya Nanti Dicek Di Email Jadi Kita Kirim Dua Di SMS Dan Di Email Kemudian Dari Ibu Murni Tadi Untuk Cabang Nanti Kalau Kami Menyarankan Itu Dibedakan Namanya Jadi Nanti Ibu Mengajukannya Cukup Satu form Tapi Untuk Beberapa Cabang Bisa Jadi Misalnya Ibu Punya Contoh Toko Bung Murni Juru Satu Lagi Toko Bung Murni UMS Atau Toko Bung Murni Katakanlah Pasar Dede Gitu Kita Bikinkan Nanti Kerisnya Sesuai Dengan Nama Cabang Supaya Nanti Bapak Ibu Itu Tidak Bingung Notifikasinya Karena Sendiri Sendiri Nanti Jadi Notifikasinya Tadi Saya Sebutkan CCTT UMS Pasti Ada CCTT Mungkin Tempat Lain Kalau Kami Menyarankan Nanti Dibedakan Dan Gampang Saja Nanti Formnya Cuma Satu Kemudian Dari Ibu Nurul Yang Konsen Soal Transaksi Di Pertamina Ibu Jadi Kalau Di Pertamina Ini Kita Sudah Jalan Sejak Tahun Lalu Ibu Jadi Aman Aman Saja Insya Allah Tidak Belum Pernah Jangan Sampai Kalau Belum Pernah Ada Kejadian Misalnya Meledus Belum Jadi Transaksinya Sudah Kami Pastikan Aman Edisinya Pake Wifi Bukan Kabel Jadi Insya Allah Kami Garanti Itu Aman Jadi Untuk Transaksi Muran Yang pun Di SPBU Atau Di Pertamina Sudah Gisa Mungkin Tak pun Yang Saat MPR Baik Kaitan Dengan Biaya Memang Sampai Dengan Desember Itu Dibibaskan Nol Rupiah Karena Kaitan Covid Jadi Kondisi Perekonomian Sedang Turun Satu Transaksi Juga Menurun Makanya Dibibaskan Tapi Kalau Dengan Anjuan 0,7 Persen Itu Kan Dalam Tentukan Biaya Itu Sudah Ada Kajian Ada Kertimbangannya Itu Sudah Termasuk Yang Sangat Murah Jadi Kalau Tadi 100 Ribu Itu 700 Biayanya Misalnya Dari 10 Ribu Itu Biayanya Hanya 70 Dan Itu Kalau Dibandingkan Dengan Manfaatnya Karena Kadang Orang Itu Mikir Kalau Yang Dengan Tunai Itu Kayak Gak Ada Biayanya Gitu Padahal Ada Resikonya Misalnya Ada Uang Kalsu Kemudian Kalau Untuk Itu Bagaimana Mengelola Cashnya Nyimpennya Nanti Kalau Mau Ngirim Kebang Dan Sebagainya Nah Kalau Ini Sudah Ekosistem Apa Tris Ini Kan Langsung Masuk Ke Ekening Pencatatan Juga Lebih Tercatat Juga Lebih Jelas Jadi Dengan Tadi 0,7% Itu Sudah Murah Kalau Dari Ini Dan Itu Kita Kan Ngacu Ketempat Lain Sudah Ada Subhinya Ketempat Negara Lain Yang Menerapkan Dan Itulah Opsi Yang Ketempat Tentu Kalau Ada Keberatan Seperti Kondisi Saat Ini Itu Tentu Ada Kebijakan Yang Intinya Kita Tidak Memberatkan Karena Itu Tidak Cari Untung Jadi Tujuannya Bagaimana Ini Bermanfaat Kepada Seluruh Masyarakat Demikian Terima kasih Kepada Bapak Anas Dan Bapak Yang Sudah Menjawab Sisi Pertama Mungkin Untuk Termin Kedua Ibunya Yang Depan Bapaknya Selama Bapaknya Bapaknya Silahkan Ibunya Dulu Bapak Yang Pak Bapak 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 Iya Iya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Ibu Ifar Dari ICSB Mau Menanyakan Selama Ini Kan Saya Pakai Link Aja Hanya Untuk Transaksi Beli Tiket Online Ya Pak Kalau Yang Disini Di ICSB Itu Apa Ada Maksimal Masuk Ke E-Wallet Setelah Misalkan Satu Juta Itu Apakah Ada Administrasi Dari E-Wallet Sendiri Atau Tidak Terus Yang Kedua Kalau Seandainya Kita Transaksi Di E-Wallet Kita Itu Misalkan Sisa Sardo 85 Seandainya Untuk Membayar Tiket Itu Harga 95 Itu Yang 100 Ribu Di Apa Kita Isi Lagi Atau Transfer Kita Capa Makasih Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Selanjutnya Bapaknya Yang Di Demang Sini Selamat Pagi Jalan Sian Beberapa Pertanyaan Hampir Saya Mencoba Hal Yang Lebih Umum Secara Praktis Yang Pertama Aplikasi Ini Bisa Berkesenambungan Dengan Aplikasi E-Money Yang Lainnya Nah Kemudian Pertanyaan Saya Misalnya Seseorang Tidak Mempunyai Aplikasi Link Aja Tapi Menggunakan Aplikasi Yang Lainnya Kemudian Dibarkotkan Dengan Chris Ini Apakah Tidak Tercapai Terjadi Dua Pembiayaan Maksudnya Begini Seseorang Mungkin Punya Aplikasi Ovo Atau Bupay Biasanya Ketika Pembuatan Biaya Sekian Kemudian Menawakan Pembayaran Chris Ini Padahal Chris Ini Seseorang Sebagai Pedagangnya Menggunakan Link Aja Ini Nanti Saya tidak Tahu Nanti Pembawaran Biayanya Di Customer Atau Di Pedagangnya Tapi Memungkinkan Tidak Terjadinya Dua Kali Biaya Kemudian Yang Kedua Pengecekan Transaksi Tadi Tadi Kalau Yang Saya Mengikuti Itu Kan Mesti Dari Customer Menunjukkan Biasanya Dicekan Nah Ini Ini Kadang Tidak Sesimple Itu Terjadi Tidak Semudah Itu Kadang Customer Pengennya Cepat Cepat Juga Kadang Tidak Jujur Alternatif Lain Ada Tidak Karena Ya Inilah Siap Apapun Kita Masyarakat Kita Kan Juga Masih Transformasi Era Digital Ini Juga Masih Banyak Perubahan Tidak Semua Meskipun Mungkin Punya Usaha Punya Sistem Seperti Ini Tapi Karyawannya Belum Tentu Semua Juga Menguasai Nah Ini Hanya Butuh Saya Hanya Butuh Artinya Yang Bisa Diminimalisir Supaya Tidak Terjadi Hal-hal Yang Tidak Kita Ingin Kemudian Yang Terakhir Satu Hal Yang Sebetulnya Tidak Bisa Kita Bungkiri Ketika Seseorang Menggunakan Smartphone Itu Kebanyakan Nomor Yang Dia Miliki Itu Tidak Sama Dengan Yang Ada Di HP-nya Yang Dari Smartphone Saya Yakin Itu Hampir Sekian 10% Biasanya Ini Aplikasi WA Nomornya Ini Tapi Ini Bukan Nomor Sebenarnya Nomornya Di rumah Bahkan Dikantongi Nah Nah Padahal Cross Cross Cek Tadi Kepada Aplikasinya Adalah Reportnya Lewat SMS Nah Ini Harapan Kami Perlu Lebih Ini Karena SMS Itu Sekarang Disini Aplikasinya Pedagang Disini Pakainya Smartphone HP-nya HP jadul Yang ada Nomornya Tersebut SMS-nya Di rumah Ini Kan Berarti Bisa Terjadi Miss Mungkin Hanya Itu Tiga Poin Yang Sempat Perintah Selamat Pintah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Pertanyaan Nomor Tiga Bapak Yang Pak Fanti Cokot Terima Pertanyaan Pengguna Link Aja Sudah Memanfaatkan Link Aja Ini Untuk Tiket Kereta Api Untuk Isi Pulsa Kota Data Untuk Bayar Listrik Untuk Pembelanjaan Macam-macam Permasalahannya Sudah Sekian Kali Kami Menambah Agar Aplikasi Ini Optimal Kan Harus Foto KPP Dan Sebagainya Sekian Kali Itu Apakah Ada Sistem Yang Dibikin Lebih Mudah Atau Bagaimana Tentang Mengurangi Sisi Safety Terima 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 Mungkin Bisa Dimulai Dari Pak Gunawan Dulu Untuk Menjawab Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Disampaikan Tadi Mas Anas Semua Silahkan Mohon izin Pak Jadi Saya Coba Menjawab Tadi Dengan Bu Iva Jadi Pertama Terkait Dengan Limit Limit Transaksi Dengan Akun Jadi Bapak Ibu Perlu Saya Sampaikan Di PJSP Manapun PJSP Itu Aplikasi Kalau kita Sebut mudahnya Aplikasi Mau link Aja Gope Ovo Dana Shopee Dan lain Sebagainya Itu Terikat Dengan Yang Namanya PBI Atau Peraturan Bank Indonesia Jadi Untuk Limit Itu Ditentukan Dalam Dua Kriteria Kriteria Yang Pertama Itu Adalah Baru Download Atau Kita Sebutnya Basic Kalau Basic Itu Maksimal Saldonya Itu Cuma Dua Juta Jadi Kalau Bapak Ibu Mau Top Up Di Atas Dua Juta Saldonya Disitu Ya Gak Bisa Terus Kalau Bapak Ibu Pengen Lebih Itu Di Upgrade Seperti Tadi Pertanyaannya Dari Pak Sabto Jadi Di Upgrade Menjadi Full Service Kalau Diling Aja Itu Caranya Gampang Bang Memang Tadi Nanti Saya Cek Dulu Dengan Handphone Jadi Nanti Tinggal Foto KTP Foto Selfie Memasukkan Nama Ibu Kandung Data Nomor KTP Kemudian Diproses Dalam Waktu 1x24 Jam Bisa Jadi Langsung Upgrade Atau Nunggu Dulu Tapi Maksimanya 1x24 Jam Kalau Sudah Akunnya Di Upgrade Menjadi Full Service Itu Limitnya Naik Langsung Jadi 10 Juta Jadi Saldonya Di Dalam Akun Bisa 10 Juta Kemudian Tadi Ibu Juga Menanyakan Jika Ada Kurang Saldo Padahal Biaya Tiketnya Lebih Caranya Gimana Ada Dua Macem Caranya Yang Pertama Itu Adalah Ibu Top Up Cara Gampangnya Misalnya Belinya 95 Saldonya Baru Ada 85 Ya Sudah Di Top Kurangannya Top Up Link Itu Bisa Dari Bank Kalau Bapak Ibu Dari Bank BUMN Gratis Tidak Ada Biaya Potongan Kalau Teman-Teman Yang Lain Biasanya Dipotong 1000 Kalau Link Dari Bank Mandiri BRI BTN BNI Free Kita Tidak Ada Potongan Sama Sekali Kalau Bapak Ibu Tidak Punya Mobile Banking Atau Males KTM Mampir Alfamad Indomaret Juga Bisa Top Up Link Disana Gitu Nah Terus Cara Yang Kedua Tadi Saya Cerita Cara Satu Cara Cara Yang Kedua Adalah Dengan Menambahkan Metode Bayar Yang Ada Di Akun Link Aja Coba Bapak Ibu Persani Kalau Di Akun Link Aja Di Bagian Atas Itu Ada Tulisannya Metode Pembayaran Nah Itu Tinggal Diklik Tambahkan Metode Pembayaran Di Akun Link Aja Itu Sekarang Udah Bisa Dengan Tiga Saldo Pertama Saldo Link Aja Sendiri Berarti Mengacu Pada Nomor Infront Yang Kedua Menambahkan Nomor Debit Jadi Bapak Ibu Connect Dengan Langsung Ke Rekening Jadi Ditambahkan Aja Kartu Debit Bisa Mandiri Bisa BRI Bisa Tapi BUMN Sementara Itu Jadi Ditambahkan Disitu Bisa Jadi Nanti Waktu Pembayaran Bukan Pakai Saldo Link Aja Tapi Pakai Saldo Rekening Itu Connect Langsung Secara Real Time Online Dan Yang Ketiga Menggunakan Saldo Kredit Online Kita Kerjasama Dengan Kredivo Dan Indodana Itu Adalah Kredit Online Yang Terverifikasi Oleh OJK Jadi Bapak Ibu Tidak Perkhawatir Itu Ya Kayak Temanku Kayak Uang Teman Gitu Gitu Bapak Ibu Sama Seperti Itu Jadi Itu Bisa Menjadi Metode Bayar Jadi Kalau Ibu Saldonya Kurang Tinggal Ditambahkan Aja Bu Satu Debitnya Bisa Connect Langsung Atau Dengan Kredit Online Jadi Kita Mempermudah Bu Jadi Yang Khawatir Misalnya Saldonya Kurang Bisa Menambahkan Metode Bayar Kemudian Yang Dari Pak Bapak Tidak Menyebutkan Nama Pak Siapa Pak Sabto Oh Pak Sabto Juga Pak Sabto Jadi Misal Customer Bayar Tidak Pak Link Aja Gitu Pak Terus Apakah Ada Double Biaya Gitu Jadi Bapak Ibu Tidak Perlu Customer Itu Pakai Apa Yang Penting Bapak Ibu Mengajukan Krisnya Lewat Mana Gitu Jadi Kuncinya Adalah Krisnya Yang Menerbitkan Itu Siapa Link Aja Atau Gopek Atau Ovo Yang Diperhatikan Itu Jadi Yang Nanti Yang Mendebut Biaya Itu Yang Menerbitkan Krisnya Jadi Kalau Aplikasinya Apapun Itu Tidak Ada Masalah Pak Jadi Tidak Ada Double Biaya Itu Sudah Berjalan Pak Dan Bapak Ibu UMK Yang Sudah Menggunakan Kris Sementara Ini Belum Ada Pak Misal Menyampaikan Kendala Untuk Double Double Dedebit Tidak Tidak Kemudian Customer Bisa Bermacam Alternatif Untuk Cek Notifikasi Tadi Kalau SMS Sekarang Nomor WA Sms Beda Yang Dibawa Sms Ada Di Rumah Atau Mungkin Dibawa Anak Ya Mungkin Tadi Kami Sampaikan Alternatif Bisa Melalui Email Email Itu Pasti Bisa Dijak Atau Didaftarkan Di Handphone Plus Bapak Ibu Nanti Kalau Dengan Link Aja Kita Juga Ada Platform Namanya Mitra Link Aja Pak Aplikasi Tapi Itu Khusus Untuk Sisi Merchant Atau Sisi Bapak Ibu Pedagang Nanti Tinggal Download Itu Notifikasi Real Time Jadi Sekarang Ini Bapak Ibu Punya Yang Namanya Link Aja Pribadi Nah Nanti Untuk Merchant Tinggal Download Lagi Mitra Link Aja Nah Itu Di Notifikasi Ada Di Situ Jadi Selain SMS Email Plus Dengan Aplikasi Jadi Kita Siapkan Tiga Jangan Khawatir Nanti Yang Namanya Notifikasi Bapak Ibu Bisa Validasi Secara Real Time Kemudian Akun Link Aja Yang Terkait Dengan Ini Pemberitawan Tadi Sudah Terjawab Jadi Pertanyaan Itu Ada Dua Pertanyaan Tapi Intinya Alternatif Notifikasi Terus Yang Pak Sapto Yang Terkait Upgrade Nanti Coba Saya Cek Dulu Pak Keterangannya Dari Aplikasi Apa Apakah Foto Perang Jelas Atau KTP Perang Terlihat Dan Sebagainya Karena Harus Spesifik Tapi Pada Prinsipnya Pak Sapto Dan Bapak Ibu Yang Ada Di Sini Yang Namanya Upgrade Itu Bisa Langsung Melalui Aplikasi Cuma Biasanya Itu Ada Respon Dari Tim T Atau Biasanya Cek Disana Kalau Kami Membantu Upgrade Biasanya Langsung Jadi Upgrade Paling Nunggu 5-10 Menit Udah Bisa Langsung Jadi Full Service Mungkin Itu Dari Saya Pak Mungkin Ada Tambahan Pak Mungkin Sedikit Menambahkan Yang Kaitan Tadi Yang Dua Macam Uang Karekronik Atau Mobile Payment Jadi Memang Dibedakan Dua Untuk Mengakomodir Tadi Antara Yang Mudah Dan Satu Lagi Untuk Yang Sudah Ditingkatkan Lagi Sisi Keamanannya Kaitan Pencatatan Sebenarnya Kalau Tadi Istilahnya Basic Sama Full Mungkin Kalau Yang Diaturannya Itu Ada Yang Register Atau Tercatat Dengan Eh Sebagian Tercatat Ada Yang Unregister Kalau Yang Unregister Tadi Langsung Download Tanpa Ada Konfirmasi KTP Identitas Dan Sebagainya Itu Maksudnya Dibatasi 2 Juta Karena Ada Resiko Misalnya Nanti Bisa Digunakan Untuk Apa Pencucian Uang Atau Pendanaan Terorisme Ataupun Kaitan Resiko Keamanan Lainnya Nah Sementara Kalau Yang Sudah Register Ada KTP Tadi Jelas Identitasnya Sudah Tercatat Nah Itu Dinaikkan Menjadi 10 Juta Dan Bisa Melakukan Transfer Itu Sebenarnya Tujuannya Jadi Memang Untuk Fasilitasi Berbagai Kebutuhan Yang Ada Di Masyarakat Ini Demikian Terima kasih Terima kasih Bapak Anas Dan Bapak Bunawan Masih Kehaja Yang Bertanya Untuk Termin Terakhir Mungkin Ya Satu Kemudian Dua Cukup Tiga 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 Benanya Assalamualaikum Artinya Kurang 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 Familiar Untuk Bonus Bonus Apakah Harus Transaksi Sekian Harus Bisa Dapat Poin Satu Poin Itu Berapa Kurang Ada Info Padahal Disini Selalu Muncul Setiap Kali Diklik Tingkatkan Terus Transaksi Anda Setiap Pila Transaksi Kok Saldo Ini Nambah Mungkin Mungkin Itu Yang Saya Tanyakan Terima 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 Yang Tunggu Yang Dibatarkan Satu HP Saya Sudah Tau Ternyata Saya Pergi Warung Yang Jaga Anak Atau Istri Itu Caranya Gimana Saya Tidak Tahu Terus Yang Kedua Karena Saya jualan anak-anak main anak-anak main anak-anak main anak-anak ibu ya biarpun diketawakan orang nggak nggak tahu ya ya jualan main anak-anak kita terbiasa menggunakan link aja itulah nggak tahu link aja nggak bawa uang ternyata yang beli anak kecil nggak bawa itu Chris nah itu gimana aku juga nggak tanggung juga karena kalau muter-muter mesti uang berjalan juga Pak tidak harus pakai link yang karena aku jualan ini main anak-anak-anak tidak 100% itu berjalan lancar kalau yang beli anak-anak mungkin dibakar dong mempestikan wangkes apalagi ini kan ibu-ibu bapak-bapak ini yuswa umurnya akan sudah 70-60 harus ada bantuan lah biarpun kita tuh UGM Pak ya usaha geresek masal gitu ya mohon dibantu-bantu kalau di sana tidak ada yang menunjukkan kacau mohon maaf hanya dua itu itu saja ini karena saya nggak tahu juga untuk maka terlaluan salam hubungan penanyaan ketiga ya terima kasih saya Randi saya juga berlangsung UMKM yang ingin saya tanyakan apakah Chris ataupun jualan link aja itu bisa terintegrasi sama aplikasi kasir jadi bisa scan langsung luar notanya istilahnya seperti itu Pak dan cukup itu aja sih terima kasih terima kasih kepada tiga penanyaan saya mencoba menjawab tadi dari Ibu Yulia biar terkait saldo bonus ya jadi Bapak-Ibu sebenarnya di link aja itu ada dua saldo saldo utama dan saldo bonus kan kita sering ada program yang namanya cashback di dunia nah program cashback itu misal Bapak-Ibu sekarang nih ya yang saya sudah jalan itu misal main ke modern retail atau belanja supermarket yang Bapak-Ibu bisa datangin Bapak-Ibu bisa ke luas mitra kemudian ke mana lagi laris gitu nih terus soalan apapun itu lah itu ada programnya link aja cashback 10-25% nah nanti untuk pembalian cashback itu masuknya ke saldo bonusku gitu jadi saldo bonus itu adalah penampungan saldo cashback yang ketika Bapak-Ibu transaksi nah Bapak-Ibu kalau lihat di aplikasi link aja di sebelah bawah itu kan ada tulisan promo ada MACD ibu ini ada MACD cashback 50% kemudian ada yang lain-lain PDAM juga kita ada cashback sepanjang tahun 10% nah itu begitu kita melakukan pembayaran nanti 10%nya masuk ke saldo bonus secara otomatis gitu nah nanti Ibu Yulia mungkin bisa coba Bu mungkin bayar PDAM dulu atau mungkin bayar yang lain yang ada bonusnya atau cashbacknya nanti otomatis masuk ke sana nah nanti kalau udah masuk ke saldo bonus ya bisa untuk transaksi gitu Bu misal Bapak-Ibu beli perusaha ya nanti nge-debitnya ke saldo bonus dan saldo pertama kalau kurang gitu kurang lebih gitu ya Bu kemudian tadi juga ada pertanyaan terkait dengan ini Bapak-Ibu tadi yang dari Pak Rusdianto gitu Pak untuk mainan anak-anak gitu nih jadi kalau notifikasi Bapak melakukan pendaftaran ke satu gitu nih Pak ke satu lah kemudian Bapaknya pergi lah terus gimana tadi kami sampaikan Pak ada yang menggunakan email dan ada yang menggunakan aplikasi mitraling aja jadi nanti Pak Rusdianto nggak usah khawatir misal nyuan sewu Bapak pergi handphonenya di bawah nanti tinggal handphone yang ada di toko mungkin anaknya atau ibunya nanti download aja Pak namanya mitraling aja nanti kami berikan user dan password gitu nah selama user dan passwordnya Bapak-Ibu ketahui ya tinggal login masuk nah kemudian nanti bisa mengetahui atau notifikasi transaksi nanti kami bantu Pak Bapak jangan khawatir kita juga ada materi edukasi Bapak-Ibu seperti ini kembarnya nanti kita berikan juga ke masing-masing customer ke masing-masing pedagang ini isinya memuat gimana cara transaksi kemudian gimana cara mengetahui notifikasi dan lain sebagainya jadi Bapak nggak perlu khawatir kami dari link aja mendampingi Pak sampai dengan Bapak-Ibu merasa yakin merasa transaksinya sudah aman gitu nah kemudian kalau nggak bawa kalau nggak punya domen digital gimana kalau yang beli anak-anak gitu tapi kalau dia sudah pakai domen digital ya didorong menggunakan kris gitu Pak jadi ini sebagai alternatif Pak di awal ini nah nanti sambil berjalannya waktu karena ini program juga baru Pak baru hari ini disosialisasikan gitu Gek mungkin nanti ke depan akan full semuanya transaksi cashless tapi pada awal-awal masih jadi alternatif Pak masih bisa tunai bisa pakai kris kurang lebih gitu Pak harus diantar nih kemudian tadi yang Mas Mas Randi ya apakah kris ini bisa konek dengan aplikasi kasir nah ini kelihatannya udah modern nih udah pakai aplikasi pakainya apa Mas Moka Kasir Kak Moka ya kalau di Moka udah konek sama link aja Mas tinggal ngomong sama temen Mokanya di open link aja Dope digital itu biasanya sudah konek dengan aplikasi kasir tergantung nanti aplikasi kasirnya kalau Moka sih sudah nanti tinggal ngomong-ngomong orang Mokanya Mas di open yang link aja gitu ya Oke gitu Mbak ya mungkin saya hanya sedikit menambahkan tadi yang Pak Rustianto jadi kalau yang bagaimana kalau yang sudah tua tidak terbiasa Nah itu kalau pada praktek yang kamerian sih bisa yang penting kalau mencoba itu bisa gitu biasanya ya kalau om Males lah ngapain yang tunai itu udah nyaman gitu kalau bisanya pasti bisa karena enggak enggak sulit dan tadi kalau untuk anak-anak memang juga ini tidak tidak akan terus satu persen semua transaksi itu tidak yang diharapkan satu persennya itu pedagang itu sudah ada krisnya alternatif jadi begitu tadi yang disampaikan Mbak Anas yang bagi yang mungkin tidak membawa uang tunai atau apa dengan itu transaksi handphone itu bisa gitu jadi alternatif dan kan BI juga tetap masih menyediakan uang tunai itu enggak semuanya harus ratus persen uang tunai ini demikian terima kasih kepada Pak Gunawan dan Bapak Anas demikian selesai sesi tanya jawab kita hari ini bagi Bapak Ibu yang tadi masih ketinggalan materi acara kita pagi hari ini di live Instagram Juruksuluju nanti kita juga upload di Youtube kita jadi jangan lupa nanti kunjungi Youtube kita di Juruksuluju nanti materi kita akan kita share jadi yang tadi ketinggalan materi atau sesi tanya jawab bisa lihat ulang di Youtube seperti itu kan karena kita sudah sampai di penghujung acara yaitu tanya jawab kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillah irukul alamin semoga acara bagi hari ini bermanfaat untuk kita semua saya selaku MC undur diri bila ada salah kata mohon maaf bila itu tapi buitaya Wassalamualaikum Wr. Wb Bagi tadi yang bertanya mungkin bisa langsung maju ke depan